Sejak Oktober 2022, NB mengasuh seorang balita dari usia 5 bulan hingga 2 tahun. Awalnya tak ada masalah, namun setelah usia 16 bulan, balita sering muntah setelah makan. Pada Agustus 2023, balita tersebut menjalani terapi akibat kegemukan dan pembengkakan pada tubuh serta wajah. Kecurigaan orang tua memuncak ketika mereka menemukan NB memberi obat keras selama setahun, yang diperoleh secara online. Setelah penyelidikan, NB ditetapkan sebagai tersangka karena memberikan obat jenis dektameson dan pronisi yang diduga untuk mempermudah pekerjaannya dengan menambah nafsu makan anak. Kita tahan pelakunya, hari ini sudah hari ke-17, kita tahan terhadap pelakunya. Tahan sepertinya statusnya tersangka? Tersangka, sudah pasti tersangka kalau sudah ditahan. Yang sudah diperiksa sudah berapa? Yang diperiksa tentunya dari ART, karena mendapatkan obat-obatan itu kan secara tidak sengaja tadinya. Ada dua ART, kemudian dari keluarga, juga dari lab, kurang lebih ada tujuh orang yang kita periksa. Ada penatuan tersangka ini? Motivasi sementara yang disampaikan oleh pelaku ini, alasannya ingin membuat anak itu menjadi lebih gemuk. Tapi yang bersangkutan tidak mempunyai latar belakang medis. Dan secara konstruksi hukumnya itu apa namun? Kita kenakan pasal 44 ayat 1, undang-undang PKDRT, dan pasal 436, undang-undang kesehatan. Ini masih satu menit? Tidak ada keteribatan biar lainnya? Iya, tidak ada keteribatan biar lainnya. Mengetahui pengakuannya berdasarkan informasi dari teman-temannya, sesama babysitter. Dan dia artinya, apa memberikan obat itu hanya anak ini atau sebenarnya pernah juga jadi ART untuk program itu? Pengakuannya baru kepada anak ini? Terima kasih.